Intro Sasaran fisik berupa pembangunan jalan aspal di lokasi TMMD ke 110 Kodim 0813 Bojonegoro terus dikebut. Sejauh ini pembangunan jalan aspal di desa Jatimulyo sampai pada tahap pemadatan tanah. Namun dengan kemanunggalan TNI dan masyarakat, diakini sasaran tersebut akan selesai tepat waktu. Program TMMD reguler ke 110 Kodim 0813 Bojonegoro sasarkan kegiatan pembangunan jalan aspal sepanjang 4 km di desa Jatimulyo, kecamatan Tambak Rejo, Kabupaten Bojonegoro. Memperhatikan sasaran pembangunan jalan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sementara waktu pelaksanaan TMMD yang hanya satu bulan, maka untuk merealisasikannya agar tepat waktu dibutuhkan kekompakan dan kegotong royongan yang kuat antara anggota Satgas dengan warga dalam memaksimalkan pembangunan jalan. Melihat kemanunggalan TNI bersama masyarakat, Satgas TMMD Sersan 1 Eko Wahyudi optimis tahap pembangunan jalan aspal akan selesai dengan tepat waktu. Di sini untuk kegiatan kita membantu pemadatan setaran jalan yang akan di aspal ini. Untuk anggota kita dibantu sama 4 anggota dari Satgas 521 yang membantu di sini. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.